Intro Setelah tampil memukau di Liga Champions Eropa dengan mengantarkan FC Copenhagen lolos ke babak 16 besar pemain keturunan Indonesia Kevin Dix membuat heboh pecinta sepak bola tanah air pemain yang sempat ingin menjalani naturalisasi menjadi warga negara Indonesia itu tiba-tiba melakukan perjalanan ke Indonesia yang diketahui lewat story Instagram milik sang pemain hal ini menimbulkan asumsi bahwa ia juga akan menyusul beberapa pemain keturunan lainnya yang akan dinaturalisasi oleh PSSI apalagi nama Kevin Dix memang sudah lama masuk daftar pemain keturunan yang berpotensi membela Garuda ia juga berminat membela Indonesia sebagaimana diungkapkannya dalam wawancara bersama media olahraga Indonesia pada Oktober 2020 bermain sebagai back tengah Kevin Dix menjadi pemain kunci dan terpilih menjadi pemain terbaik dalam laga penentuan antara FC Copenhagen kontra Galatasarai penyelamatan dari garis gawang FC Copenhagen dari kebobolan total keseluruhan ia telah membuat 10 kali sapuan bola secara bersih Kevin Dix juga berhasil memenangi 3 kali duel udara dan berhasil melakukan 2 tackle bersih Kevin Dix yang memiliki darah Indonesia Belanda diharapkan pecinta sepak bola tanah air mau memperkuat timnas Indonesia secara pengalaman bermain sepak bola profesional Kevin Dix tidak perlu diragukan lagi kualitasnya pesepak bola 27 tahun ini tercatat memenangkan 6 trofi di kompetisi sepak bola Eropa termasuk 2 gelar Liga Denmark kabar tentang naturalisasi Kevin Dix kian memanas setelah pengamat sepak bola tanah aironi pengamenan membocorkan bahwa PSSI tengah mendekati Kevin Dix hal itu diungkap Bung Ropan di kolom komentar channel Youtubenya Bung Ropan sementara itu, EXO PSSI Arya Sinulingga juga diduga keceplosan dengan menyebut Kevin Dix sebagai pemain keturunan selanjutnya yang dinaturalisasi oleh PSSI sementara itu, Kevin Dix memang tidak mengikuti akun media sosial ketua umum PSSI Eric Thohir di Instagram namun, Kevin Dix ternyata juga kepo dan menyukai unggahan Eric Thohir soal peresmian Nathan Juaun yang bersedia dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia namun, dari sekian tanda Kevin Dix akan menjalani naturalisasi tentu kedatangannya ke Indonesia yang memunculkan banyak spekulasi apalagi, Kevin Dix memang kerap menghabiskan waktu liburnya di Indonesia dengan mengunjungi Bali, Gili dan tentu saja Jakarta perlu diketahui, pemain asal Belanda itu saat ini memang tengah menjalani masa liburan dari klubnya FC Copenhagen Kevin Dix mendapatkan libur yang cukup panjang setelah mengantarkan Copenhagen ke babak 16 besar Liga Champions dikabarkan, Copenhagen baru akan kembali berlaga pada 17 Januari 2024 melawan Rangers pada laga uji coba sementara itu, laga kompetitif pertama Copenhagen pas kalibur panjang baru akan terjadi pada 18 Februari 2024 3 3 5 7 8 9 9 9 9 10